Bagaimana kita mendengarkan, jadi orang tuh depres ternyata karena dia tuh mau curhat, cuma iya gak ada yang dengerin. Jadi akhirnya peledak mendam sendiri ke dalam jadinya depres gitu. Oh, di kubur Pak Jokowi tuh jelas sekali ya bahwa stunting, kemudian TBC gitu kan, itu menjadi prioritas nih. Dari Kementerian Kesehatan, dari tahun 2016 itu sudah dimulai programnya. Nah kalau kita lihat ada penurunan angka stunting kan, tapi kesannya emang kayak kecil baru 7% ya dalam 5 tahun terakhir. Tapi itu sebenarnya baru dikerjakan secara masif itu baru 1 tahun tuh Sam, jadi 2017. Jadi itu sebenarnya achievement yang cukup luar biasa gitu kan, stunting itu turun 7%, meskipun itu kan statistiknya dari 2013 sampai 2018 ya. Tapi memang baru dikerjakan secara masif itu baru di 2017, jadi memang udah menunjukkan hasil yang cukup signifikan gitu. Pertama memang ada salah satu yang harus dimasifkan, yang dimasifkan adalah perbaikan gizi terutama di anak sekolah. Perbaikan gizi di anak sekolah dan juga ibu-ibu hamil. Karena kondisi stunting itu diawali dari itu, sehingga ketika gizi itu tidak terpenuhi maka ini akan menjadi masalah. Kalau kami salah satu program yang masif yang harus digerakkan adalah bagaimana mencukupi gizi anak-anak itu dengan minum susu. Membiasakan itu untuk minum susu karena kemudian ada cukup banyak kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi. Juga yang berikutnya adalah bagaimana pola hidup bersih sehatnya. Karena ketika kemudian asupannya tidak bagus, lingkungannya juga tidak bagus, itu kan menyebabkan makin buruk kondisinya. Nah ditambah dengan persoalan berikutnya adalah kondisi kemiskinan. Jadi sudah lah pengetahuannya dia kurang, juga kemudian kondisi kemiskinan. Karena rata-rata lama bersekolahnya orang Indonesia sampai saat ini adalah 8,1 tahun. Berarti kan cuma sampai sampai kelas 2 atau kelas 8. Nah ini jadi PR besar, tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh juga pada perilaku dan juga kondisi lingkungan yang tidak baik juga berpengaruh. Lalu ditambah lagi, satu lagi kalau kondisi kemiskinan itu akan menyebabkan ini menjadi satu lingkaran yang nyaris tak berujung. Karena yang pertama menyelesaikannya adalah tadi gizi. Kedua, program promotif preventif itu lebih diutamakan daripada program kuratif. Jadi mengantisipasi kondisi-kondisi yang akan terjadi itu jauh lebih bagus daripada kalau kemudian. Dan anggarannya itu akan lebih hemat dibanding kalau kita lebih fokus kepada pengobatan-pengobatan atau kuratif. Yang pertama kita maksudnya sudah langsung bisa mengimplementasi kita punya Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Undang-Undang Kesehatan Jiwa itu ada bagian di mana untuk melakukan antisipasi terhadap jangan sampai terjadi persoalan-persoalan. Dan kita tahu bahwa risetnya jumlah penderita gangguan jiwa itu meningkat. Sehingga kalau mereka sudah sampai pada level yang harus dibantu, diobati, biayanya itu sangat tinggi. Dan itu lama sekali penyembuhannya karena membutuhkan waktu. Jadi kami melihat bahwa kesehatan mental itu menjadi faktor yang penting, faktor utama. Dan pembinaannya itu harus dimulai dari keluarga. Jadi di keluarga, program ketahanan keluarga itu menjadi hal yang mendasar, yang harusnya disiapkan. Karena dari situlah nanti kemudian bisa berkembang dengan baik. Ditambah nanti pendampingan-pendampingan di sekolah. Karena selama ini fungsi bimbingan konseling di sekolah belum sampai pada tataran itu untuk melakukan pendampingan-pendampingan. Bisa jadi bukan cuma siswa yang nanti harus didampingi, bisa jadi para pendidiknya juga. Jadi kemudian kesehatan jiwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa cuma ditangani oleh satu pihak tetapi harus keseluruhan. Jadi ini menurut kami menjadi bagian yang fokus harus kita selesaikan lebih awal. Karena itu yang makanya dari awal disebutkan bahwa anggaran untuk promotive preventive itu akan lebih menjadi fokus. Sehingga dia bisa lebih hemat banyak dibandingkan dengan anggaran untuk kuratif. Ini sebenarnya kalau masalah gangguan kejiwaan, sebenarnya kan itu juga di cover di BBJS itu same. Cuma memang itu kan lebih kepada sifatnya kuratif ya. Nah untuk preventive itu kan juga sekarang Kementerian Kesehatan juga lagi membuat program gitu kan. Sampai ke dinas-dinas kesehatan dari di daerah gitu. Gimana caranya menggunakan puskesmas gitu kan rumah sakit sebagai ujung tombak untuk memberikan apa tuh namanya sosialisasi mengenai apa sih depresi gitu. Kenapa orang bisa depresi? Sebenarnya ujung-ujungnya tuh yang bisa dilakukan untuk mencegah depresi itu adalah komunikasi Sam. Dan dengerin aja gitu loh. Dan orang yang paling bisa membantu untuk menurunkan ketika depresi itu adalah keluarga dan teman-teman sekitar. Bagaimana kita mendengarkan. Jadi orang tuh depres ternyata karena dia tuh mau curhat. Cuma iya gak ada yang dengerin. Jadi akhirnya mendengar sendiri ke dalam jadinya depres gitu. Nah jadi pengetahuan seperti ini gitu kan yang harus disosialisasikan. Sama seperti masalah stunting tadi gisi buruk itu kenapa? Karena banyak ibu-ibu terutama ibu-ibu muda ya. Makanya kita juga kan gak mendukung pernikahan dini gitu. Karena kalau masih terlalu muda perempuan itu, boro-boro dia ngurus untuk anaknya. Untuk pengetahuan diri sendiri aja kecukupan gisinya belum ada. Akibatnya jadi stunting. Stunting itu kan kekurangan gisi kronis sejak anak itu dalam kandungan sampai usia 2 tahun. Nah jadi kalau untuk depresi tadi itu sama tuh mungkin mekanisme penanganannya dengan stunting dan gisi buruk ya adalah memberikan edukasi sosialisasi menggunakan dinas kesehatan dan juga puskesmas sebagai unjung tombak untuk memberitahukan kepada masyarakat informasi edukasi ya sebanyak-banyaknya. Gimana sih caranya untuk mencegah stunting? Gimana sih caranya untuk hidup sehat? Kalau depresi, gimana sih caranya kita membantu orang-orang sekitar kita supaya dia gak depresi? Ya kalau memang udah sakit ya mau gak mau ya mesti bawa keluarga sakit jiwa. Nah itu di cover oleh BPJS. Tapi kan ya kalau sebuahnya BPJS akhirnya tambah defisi itu tambah besar lagi nanti kan. Jadi memang yang harus didorong gitu, digalakkan adalah yang preventif tadi. Sebetulnya gak susah gitu kan asal kita tahu what to do and how to do it. Kayak gisi, yang penting kita tahu gimana sih cara mendapatkan kecukupan asupan energi, protein, makanan apa aja sih yang bagus untuk dimakan gitu. Itu kan berarti oke gitu asal kita tahu. Jadi ini semua banyak terjadi karena ketidaktahuan sih Sam. Masalah pengetahuan. Aduh kalau milenial tuh memang selalu kayaknya ini ya, apa deket sekali gitu. Kadang kegalauan ya karena lagi milih macam-macam ya gitu. Nah kalau masih muda sih sebenarnya, ya ini makanya kan Pak Jokowi kan sangat mendorong anak-anak muda untuk mengembangkan kreatifitasnya. Dengan itu ke depan yang saya tahu Pak Jokowi itu ingin membangun lebih banyak kreatif hub. Jadi banyak pusat-pusat gitu kan kreatifitas di mana anak-anak muda ini bisa berkumpul daripada galau di rumah gitu kan. Mendingan ke kreatif hub, ketemu temen, disitu bisa eksplor potensi. Mau jadi apa? Fashion stylist, blogger, youtuber, apalah gitu kan, gamer. Jadi ya Pak Jokowi mau ke arah sana gitu loh. Apalagi dengan sekarang kan ada program talapari, itu kan nantinya akan ada internet dengan kecepatan cukup tinggi gitu kan. Yang meng-cover seluruh profesi di Indonesia. Nah itu asik banget tuh gitu kan dari sisi untuk belajar, mengembang kreatifitas, bisa diakomodir di situ. Kemudian juga daripada galau di rumah, mendingan olahraga. Nah olahraga juga jadi salah satu perhatian Pak Jokowi kan. Kemarin atlet-atlet kita udah di-upgrade tuh, ya kan, diangkat, dikasih jabatan, jadi pegawai negeri kan, PNS. Kemudian bonusnya juga lumayan oke. Nah ke depan juga akan lebih banyak lagi fasilitas-fasilitas olahraga gitu yang memadai di setiap daerah di Indonesia. Supaya itu orang daripada galau, kan main sana inkopole sana kan. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, jadi jangan galau gitu. Masih banyak kesempatan ke depan, ya ujung-ujungnya kan kalau kita sehat, kita happy, ya nggak akan galau lah. Karena masih banyak kok, ke apa namanya, kesempatan dunia kan apa katanya nggak selebar daun kelor ya. Dunia tuh luas. Termasuk kesehatan jiwa bukan ya gitu. Ya bisa jadi, pertama gini, yang kita lakukan adalah bagaimana kemudian memberikan harapan. Memberikan harapan kepada anak muda bahwa mereka punya masa depan yang lebih baik. Di antaranya dengan kemampuan mereka untuk beriwara usaha. Kedua, kita juga membuka akses untuk membangun jejaring-jejaring anak-anak muda, supaya mereka juga bisa mengembangkan potensi-potensinya. Dan kita juga mendorong agar salah satu yang kami targetkan adalah sekolah menengah yang mengarahnya kepada seni. Jadi selama ini memang tidak terlalu difokuskan di sana. Sebagian besar anak-anak muda sekarang sudah cenderung pada itu. Dunia digital juga menjadi bagian yang kita perhatikan karena mereka justru berkembangnya dari sini. Dan ekonomi kreatif juga menjadi bagian yang difokuskan oleh Prabowo Sandi agar kemudian bisa lebih berkembang. Dan tidak mesti kemudian ribut cari kerja, tapi karena tadi dibekali untuk berwira usaha. Sehingga mereka bisa dengan percaya diri, bisa dengan lebih matang, bisa memilih jalur yang mereka maui. Dan mereka punya modal dibekali untuk bisa berwira usaha. Nah itu yang mudah-mudahan bikin bahagia, mudah-mudahan bikin senang. Mudah-mudahan juga bikin makin semangat milih Prabowo Sandi nomor 2.